Para muhibbinnya Habib Umar menulis narasi Bahwa Habib Umar melihat Rasulullah SAW Berbagai macam narasinya Ada yang mengatakan detik-detik Habib Umar melihat Rasulullah Karena memang Habib Umar pada saat itu memperlihatkan gerakan tubuh Atau bahasa tubuh seakan-akan melihat sesuatu Kebanyakan muhibbinnya berkesimpulan Bahwa yang dilihat Habib Umar saat itu adalah Rasulullah yang datang ke majelisnya Habib Umar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman video ini murni edukasi Tidak ada sedikit pun cacimakian kepada siapapun Termasuk kepada Habib yang saya bahas di channel ini Jadi kalau ada cacimakian di kolom komentar Ada yang beringas di kolom komentar Kemungkinan itu provokator teman-teman Jadi santai simak sampai selesai Beberapa waktu lalu Habib Umar datang ke Indonesia Disambut baik oleh masyarakat Indonesia Terutama muhibbinnya Habib Umar Berbagai acara pun berlangsung Namun yang menjadi sorotan Yang viral di sosial media Para muhibbinnya Habib Umar menulis narasi Bahwa Habib Umar melihat Rasulullah SAW Berbagai macam narasinya Ada yang mengatakan detik-detik Habib Umar melihat Rasulullah Karena memang Habib Umar pada saat itu Memperlihatkan gerakan tubuh Atau bahasa tubuh seakan-akan melihat sesuatu Kebanyakan muhibbinnya berkesimpulan Bahwa yang dilihat Habib Umar saat itu Adalah Rasulullah yang datang ke majelisnya Habib Umar Jadi para muhibbinnya Habib Umar Menganggap bahwa Habib Umar bisa melihat Rasulullah secara langsung Hadir di majelisnya Hal seperti ini tidak terjadi satu kali saja Di Indonesia Melainkan terjadi juga di tempat yang lain Beberapa tahun yang lalu Entah itu di mana tempatnya Habib Umar juga pernah dinarasikan Bahwa melihat Rasulullah secara langsung Hadir di majelisnya Karena memang pada saat itu Habib Umar memperlihatkan gerak tubuh Atau bahasa tubuh Seolah-olah melihat sesuatu Lagi-lagi para muhibbinnya Habib Umar Menyimpulkan bahwa Habib Umar melihat Rasulullah secara langsung Hadir di majelisnya Saya tidak tahu apakah benar Habib Umar melihat Rasulullah secara langsung Dan saya pribadi Tidak pernah menemukan video Habib Umar berbicara langsung Bahwa ekspresi tubuhnya Ketika di majelisnya seperti itu Seakan-akan melihat sesuatu Itu adalah Rasulullah yang datang Lalu beliau melihatnya secara langsung Tapi Habib Umar tidak pernah bilang Kalau Rasulullah datang di majelisnya Tidak pernah bilang Ada orang Husnudon Itu hak dia Husnudon Tapi beliau tidak pernah bilang Tahu-tahu ada netizen-netizen Yang menarasikan Di Youtube Di netizen Habib Umar ketika ceramah Kedatangan Rasulullah S.A.W Akhirnya malah jadi fitnah Tapi ada jejak digital teman-teman Saya menemukan video Dari sebuah channel Youtube Yang memperlihatkan seseorang Mengaku sebagai muridnya Habib Umar Diberi ijazah amalan Dari Habib Umar Yang mana katanya Habib Umar ini Mendapatkan langsung amalan tersebut Dari Rasulullah S.A.W Berarti Habib Umar katanya Bertemu langsung kepada Rasulullah Dan mendapatkan ijazah Ataupun amalan langsung Dari Rasulullah Ini menganggap bahwa Agama Islam itu Masih butuh pembaruan Masih butuh hal-hal baru Dalam bahasa lainnya Berarti menganggap Bahwa Islam ini belum sempurna Tentu hal ini bertentangan Dengan Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat ketiga Karena disitu Allah sudah menegaskan Bahwa Islam itu sudah sempurna Entah apakah orang yang mengaku Sebagai muridnya Habib Umar Tadi itu berdusta Atas nama Habib Umar Ataukah memang benar Bahwa Habib Umar Mengaku Pernah ketemu Rasulullah Lalu mendapatkan Amalan-amalan baru Lalu diijasahkan Kepada muridnya Dan muridnya Mengijasahkan Kepada jamaah-jamaah lainnya Tapi kalau kita Mau kembali lagi Ke Surah Al-Ma'idah Ayat ketiga tadi Allah S.W.T. Sudah menyatakan Bahwa Islam itu Telah disempurnakan Ini sudah pasti benar Karena ini firmannya Allah S.W.T. Maka yang paling aman Yang kita imani Yang memang harusnya Kita imani Ya sesuai apa yang ada Di Al-Quran ini Hal yang juga penting Kita ketahui Ini penting banget Teman-teman Kita ketahui Semoga teman-teman Menonton sampai di menit ini Karena ini penting banget Berdusta atas nama Rasulullah Itu termasuk dosa besar Teman-teman Dan ini berpotensi Sangat besar sekali Merusak agama Islam Karena sesuatu yang Disandarkan kepada Rasulullah Itu menjadi sakral Rasulullah pun sudah Menyebutkan bahwa Berdusta atas nama Rasulullah Itu tidak sama Dengan berdusta atas nama Orang lain Bahkan sampai Disebutkan orang yang Berdusta atas nama Rasulullah Itu sudah ditempatkan Tempat duduknya Di api neraka Jadi buat Muhyib binnya Habib Umar Sebaiknya tidak usah lah Bikin video-video Dengan narasi Bahwa Habib Umar Melihat Rasulullah Secara langsung Teman-temannya Detik-detik Habib Umar Didatangi Rasulullah Detik-detik Habib Umar Melihat Rasulullah Ini bisa berpotensi Berbohong atas nama Habib Umar Yang lebih parahnya lagi Ini bisa berpotensi Berbohong atas nama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang jelas sekali Rasulullah mengingatkan Orang yang berdusta Atas nama Rasulullah Itu Ditempatkan Tempat duduknya Di neraka Berapa banyak Yang menonton Konten-konten Kedustaan itu Ya tentunya Akan menjadi tanggung jawab Si pembuatnya Yang membuat Narasi-narasi Dusta tersebut Bahkan si pembuat Kontennya sudah wafat Membuat narasi-narasi Palsu itu Bisa jadi tetap Jalan dosanya Menjadi dosa Jariah Na'udzubillah Imin zalik Teman-teman sekalian Ruh tidak akan Pernah kembali ke dunia Titik Ini semuanya Tak masuk akal Makanya jamaah sekalian Jangan terlalu Bercaya hal-hal Yang aneh-aneh Kalau kita bahagia Di alam kubur Berarti ruh kita Akan disibukan Dengan kebahagiaan Itu bukan ruh Karena ruh Tak bisa dipanggil Kalau bisalah Ruh dipanggil Maka bisalah Dipanggil Ruh Nabi Muhammad Untuk ditanya Mana hadis suhi Mana hadis suhi Mana hadis palsu Ya masuk akal Teman-teman ya Kalau memang bisa Memanggil ruhnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ke dunia ini Bisa diajak Bercakap-cakap gitu ya Tentunya Para ulama akan bertanya Mana hadis suhi Mana hadis yang palsu Dan para sahabat Dahulunya itu Setelah meninggalnya Rasulullah Banyak perselisihan juga Teman-teman Kalau memang Rasulullah Bisa dipanggil ruhnya Tentu para sahabat Akan berkata Ya sudah Ayo kita panggil Ruhnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Untuk minta petunjuk Mana yang benar Di antara Perselisihan para sahabat Tapi sayangnya Tidak ada Riwayat seperti itu Penekanan edukasi saya Di dalam video kali ini Yaitu Jangan berdusta Atas nama Rasulullah Karena itu Termasuk Dosa-dosa besar Semoga bisa dipahami Kita kembali lagi Di video berikutnya Maksudnya ketemu lagi Di video berikutnya Insyaallah ya teman-teman Mohon maaf Jika ada kata yang salah Subscribe dan juga Loncengnya ditekan Sebagai notifikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!